Maaf Kak, oke kita lanjut Oke Silahkan Kak Tri mohon dipersilahkan Oke Halo semuanya, salam kenal Terima kasih sebelumnya sudah diajak untuk ngobrol-ngobrol bareng ya Tadinya sama satu yang ngajak ya Kemudian kenalan sama Hanisya di DM ya di Instagram Kemudian kita lanjut ke WhatsApp Jadi perkenalkan, nama saya Tri Aryani Saat ini sedang mengambil program Master in Biomedicine di Uppsala University di Swedia Dengan BASISWA Swedish Institute Scholarship for Global Professional dari pemerintah Swedia Begitu perkenalan awalnya ya Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan Berarti Kakak BASISwanya dari pemerintah betul Kak? Ya dari pemerintah Swedia Cara daftarnya itu Kakak lewat apa nih Kak? Lewat ejen Kak? Atau daftar sendiri mandiri gitu atau? Oke Jadi Saya sudah pernah mendaftar beberapa BASISWA ya Jadi nanti saya sambil cerita bedanya antara beberapa BASISWA Kalau rata-rata sih hampir semua BASISWA yang saya ikuti Saya sudah pernah apply di 6 BASISWA itu Rata-rata semua apply sendiri ya Tidak melalui ejen Biasanya setahu saya melalui ejen itu daftar kampusnya Jadi seperti misalnya di Inggris itu kita bisa apply di UK itu kampus melalui ejen Karena akan gratis biaya pendaftaran malahan Daripada kalau kita apply sendiri ke kampusnya Karena saya kebetulan pernah apply chevening dan lolos sampai ke tahap interview Jadi saya tahu prosesnya gitu Kalau BASISWA setahu saya sih semua daftar mandiri ya Rata-rata sih online Rata-rata sih online sih daftarnya Jadi harusnya bisa kita lakukan sendiri Gitu Berarti kakak Oh kalau gitu aku boleh nanya daftar Daftarnya itu persyaratannya apa Kayak misalnya nilainya harus semua A plus kah Atau harus ada kegiatan ini atau kegiatan itu atau gimana Oh iya betul Jadi Oh enggak sih maksudnya bukan betul harus A plus ya Enggak enggak Maksudnya setiap BASISWA itu persyaratannya beda-beda Dan menurut saya tidak semelalu yang nilainya bagus atau yang kumlaut yang berkesempatan dapat BASISWA Cuma memang kalau nilainya minimal di atas tiga itu lebih mudah mendaftar contohnya di apply kampusnya nih Karena kita kalau udah dapat BASISWA tapi nggak bisa keterima kampusnya juga sama aja kan Itu rata-rata kampus di luar negeri yang saya perhatikan Itu meminta ya minimal tiga lah ya kalau dikonversi dari IPK Indonesia gitu Gitu sih Jadi kalau untuk prestasi misalnya aktif Apa misalnya menang-menang lomba itu pasti menjadi nilai plus Kemudian untuk keaktifan organisasi itu juga beberapa BASISWA itu menilai lebih untuk yang aktif di organisasi selain hanya kuliah saja gitu ya Atau ya hanya kuliah saja gitu Kalau gitu berarti nilainya harus di atas Eh IP-nya berarti harus di atas tiga lah ya Setidak biar-biar aman lah gitu lewat Ya betul Betul tapi pernah sih saya baca juga yang dapet BASISWA dengan nilai 2,8 gitu IPKnya Tapi ya itu mungkin eksepsional ya dan mungkin harus dibaca lagi tips-tipsnya bagaimana gitu Tapi lebih amannya kalau bisa di atas tiga lah ya minimal gitu Nah aku mau tanya Kalau gitu kan aku sebelumnya ini kuliah pernah dapet BASISWA gitu Entah dari pemerintah atau dari kuliahannya Si apa namanya Babak penyelisihan gimana sih ngomongin kayak dari level 1 Ya seleksinya gimana nah itu dia kalimat katanya gitu Setiap BASISWA juga beda-beda Jadi ada yang Ada yang ada tahap interview Ada yang ada tahap SBK tuh seleksi berbasis komputer Jadi macam-macam memang ada yang hanya dari dokumennya saja Seperti yang BASISWA yang saya dapat kebetulan hanya dokumennya saja Tidak ada interview, tidak ada tes apa ya misalnya komputer atau apa gak ada Jadi memang jadi kita harus perhatikan cek di setiap BASISWA itu tahapannya apa gitu Itu sih yang harus kita lakukan ya kita baca dulu Terus ada juga yang mendaftar kampus dulu baru apply BASISwanya Atau paralel berbarengan atau daftar BASISwanya dulu baru daftar kampus Jadi memang tidak bisa di Tidak bisa di ini ya Setiap BASISWA itu unik dan gak sama yang dicari gitu Bisa ya kalau daftar BASISwanya dulu baru daftar universitasnya gitu Kalau gak diterima gimana dong? Harus sampai keterima Contohnya LPDP LPDP itu keterima BASISWA dulu baru daftar kampus Tapi ada juga yang kalau sudah punya LOA itu Apa namanya lebih bukan nilai tambah sih Tapi bisa langsung berangkat jadinya tahun itu Tapi kalau enggak bisa berangkat tahun depannya Kalau belum punya letter of admission dari salah satu kampus yang kita pilih Tapi sekarang LPDP itu lebih ketat Jadi misalnya kita sudah memilih tiga kampus nih Terus kita gak diterima di tiga kampus itu setelah beberapa tahun Ya kita akan gugur gak dapat BASISwanya gitu Nah kalau BASISWA yang saya dapat kebalik Jadi paralel Jadi antara mendaftar kampus dan mendaftar BASISWA itu hampir berbarangan Dan yang akan diproses BASISWA adalah hanya yang keterima di kampus Salah satu kampus di Sweden gitu Jadi memang beda-beda setiap kampus sih Ada yang Chevening Chevening juga tidak harus keterima kampus dulu sih Jadi bisa apply-nya nanti setelah Bahkan tidak perlu IELTS dulu kalau Chevening juga IELTSnya nanti setelah keterima gitu Jadi memang setiap BASISWA itu sangat bervariasi ya Itu yang harus kita perhatikan Sebelumnya KPDP sama Chevening tuh apa ya Kak? Maaf banget aku kurang mengerti Oh iya jadi Mungkin bisa dicari dulu Nama-nama berbagai BASISWA yang Yang ada Dan negara tujuan Dan jurusan yang ingin di apply Misalnya nih Apa ya contohnya Misalnya di Belanda nih yang terkenal Wageningen itu seperti IPB-nya dunia Misalnya yang kita kuliahnya di jurusan pertanian dan sebagainya ya Kan kita pasti ingin melanjutkan ke jurusan pertanian Wageningen itu IPB-nya dunia Nah BASISWA apa aja nih yang bisa kita apply untuk kuliah di Wageningen Bisa kita apply lewat LPDP Bisa STUNET Dan ya bisa LPDP yang dari pemerintah Indonesia Atau STUNET yang dari BASIS pemerintah Belanda Atau misalnya ingin kuliah di Sweden Karena negara ini enak untuk bawa keluarga tuh Sambil bawa keluarga ke Sweden itu enak banget kuliahnya Nah kita cari BASISWA apa aja yang bisa kita menunjang kita ke Sweden Contohnya LPDP Swedish Institute Scholarship dari pemerintah Sweden Kemudian Erasmus Mundus Join Master Degree Kemudian ada Inu Energy Jadi itu nama-nama BASISWA yang bisa mengakomodir kita untuk bersekolah di negara tujuan Jadi makanya banyak namanya BASISWA-nya Jadi itu yang harus dipelajari itu nama-nama BASISWA si Chevening dari pemerintah UK STUNET dari pemerintah Belanda Erasmus Mundus dari Uni Eropa LPDP dari pemerintah Indonesia Terus misalnya dari hunaya atau hukum BASISWA Koneksi saya enggak stabil ya Oke Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan Berarti nama BASISWA kakak Daftarnya ini dari yang LPDP betul? Dari Swedish Institute Saya Pernah daftar LPDP juga Tapi enggak sampai tahap wawancara enggak lolos gitu Kalau boleh tahu berarti nama BASISWA ini Apa kakak? Kakak ini yang dari Swedish Institute Swedish Institute Scholarship for Global Professional Jadi memang ditujukan untuk profesional Jadi ada persyaratan sudah pernah bekerja minimal 3000 jam Atau kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun Setelah lulus Eh setelah S1 ya maksudnya Oh berarti ini kakak daftarnya ini Persyaratannya setelah kakak udah lulus S1 Terus ada kerja bekerja di atas 3000 jam betul? Betul Lebih dari 1 Eh 1,5 tahun kan yang tadi ya? Iya 1,5 sampai 2 tahun lah Oh berarti persyaratannya agak sulit ya Harus kerja dulu baru bisa lanjut S2 lagi gitu Kalau gitu kak Kok dokumen-dokumen yang kakak siapin gitu Apa aja sih buat daftar BASISWA ini? Kalau yang BASISWA ini Dokumen yang kita butuhkan adalah Letter of Reference Jadi kita butuh referensi dari Akademis Akademis itu dari dosen kita Yang dosen kita yang dulu ya S1 Sama dari pekerjaan Karena seperti yang tadi saya sampaikan Ini kan untuk yang sudah pernah bekerja Jadi memang meminta dari atasan kita Kemudian ada motivation Ada personal statement namanya Kalau BASISWA ini SISGP ini Dia ada pertanyaannya setiap tahun beda-beda Jadi tapi untuk menggali Apa sih motivasimu melanjutkan kuliah lagi Di Swedia Dan ilmu yang akan kamu dapat tuh Kamu aplikasikan seperti apa nanti setelah lulus gitu Kemudian ada pengalaman organisasi Kemudian copy passport Gitu aja sih Untuk BASISWA ini sebenarnya tidak banyak Apa namanya Dokumennya Tapi kemudian ditambahin Ditambah kalau untuk mendaftar kampusnya Itu ada IELTS ya Jadi selain ijasa Terus apa Transkrip Ijasa, Transkrip Sama IELTS Itu yang Yang untuk aplikasi di kampusnya Jadi BASISWnya sendiri Tidak minta IELTS Tapi karena seperti tadi yang saya bilang BASISWnya hanya diproses Kalau kita sudah keterima di salah satu kampus Jadi otomatis kita harus Dapat IELTS sesuai yang diinginkan oleh kampus Untuk IELTSnya kakak minimal berapa? 6,5? Di Sweden ya minimal 6,5 sih Ada juga yang 6 sih Tapi memang harus dicek di masing-masing website kampus ya Karena beda-beda Mungkin beda untuk Misalnya sosial biasanya minta lebih tinggi Daripada yang science Kalau nggak salah tuh Karena sosial pasti kita harus lebih banyak baca Dan nulis ya Berarti butuh referensi letter Terus habis itu Bikin SI gitu lah ya Yang tadi kakak bilang itu Bikin SI Fotokopi paspor Aduh tadi baru aja nanya Oh IELTS Ya ampun IELTS gitu Berarti Ya normal Kayak mau daftar kuliah Seperti pada umumnya juga nggak sih Kalau yang daftar kuliah keluar gitu Biasanya mereka juga disuruh bikin SI gitu kan ya Iya betul Oh berarti SI-nya kakak bikin dua kali gitu Atau kakak nggak bikin SI buat yang Apply ke kuliahnya gitu Ya kebetulan di Sweden ya Kampusnya nggak terlalu banyak minta Personal statement sih Tapi seperti tadi yang saya bilang Harus dicek di masing-masing jurusan ya Bahkan satu university Beda jurusan aja Persyaratannya suka beda Maksudnya yang diminta suka beda Paling misalnya ada yang minta Pengalaman riset-riset yang pernah kamu lakukan Jadi nggak meminta motivation statement Tapi minta pengalaman riset gitu Tapi yang jelas kalau di Biasiswanya minta Motivation statement tadi Berarti beda-beda tetap Tetap harus dilihat dari website-nya langsung lah ya Biar lebih jelasnya Oke oke Seru juga Tapi kayaknya susah bikin SI Aku takut Lanjut Kakak dari Biasiswa ini itu dapat Kayak dicakup Lewat apa sih Misalnya kayak Dibayar duit kuliahnya kak Dapat uang transport kak Atau dapat duit dorm juga gitu kak Atau sebesar apa sih luas cakupan Biasiswa kakak Oke Jadi Biasiswa ini Fully funded ya Jadi rata-rata tadi Biasiswa yang saya sebutkan tuh Yang dibiayai penuh Jadi mulai dari Uang kampus Uang apa Kuliahnya Uang kuliahnya Uang kuliahnya kalau untuk di Sweden ini termasuk salah satu yang lumayan mahal sih ya Terutama untuk yang dari luar Eropa Jadi untuk kalau untuk orang Eropa sendiri disini gratis kuliahnya di Sweden Tapi untuk orang luar Eropa ini disini mahal Maha sekali bisa 200 ribu krona per tahun itu bisa berapa ratus juta gitu Per tahun atau per semester Nah ini udah dibayar sama Biasiswanya Kemudian kita dapat biaya pesawat PP Kira-kira 25 juta lah kalau di konversi ke rupiah Kemudian Tiap bulan kita dapat Uang apa tuh Living allowance 10 ribu krona itu kira-kira 17 juta kalau dirupiahkan Jadi untuk Nah itu kita Pinter-pinternya kita mengatur ya Itu sudah untuk Asrama Dan untuk makan gitu Jadi kalau menurut saya sih itu lebih dari cukup sih Karena rata-rata sama Jadi rata-rata Jadi misalnya sih saya penerima Biasiswa SI Dengan teman saya yang dari LPDP Dengan teman saya yang dari Erasmus itu Dapatnya kurang lebih sama 10 ribu 9 ribu sampai 10 ribu krona gitu Karena memang sudah di Mungkin sudah disesuaikan dengan kebutuhan Apa namanya Di Sweden ya gitu oleh pemberi Biasiswanya Sama asuransi kesehatan ada juga Kalau untuk tinggal Kakak tinggalnya di dorm Atau sewa tempat di luar kah? Rata-rata disini sih Di dorm mahasiswa ya Di student housing namanya Jadi Yang dari kampus itu Mereka menyediakan Karena Kita pengennya selain kuliah Juga kita punya kesempatan untuk Berbaur dengan Mahasiswa lain dari berbagai negara Ya itu yang Kita cari juga sih Jadi banyak teman Berarti Apa tadi? Oh asramanya juga di cover Sama Biasiswanya betul? Ya itu tadi Kita dikasihnya uang Kita sendiri yang ngatur Uang itu mau dipakai Untuk bayar asrama Berarti Yang fully funded itu Yang pertama yang Uang sekolahnya Itu udah langsung dibayarin Terus habis itu untuk Living allowance-nya itu termasuk Udah kalau mau buat bayar Asrama, makan, segala macem gitu ya Betul Lumayan banget Wah Tuh teman-teman Ayo daftar Biasiswa Semampu kalian Gak apa-apa Gak ada ruginya intinya Betul kak Betul-betul Wah ini ada Pertanyaan tuh Ada pertanyaan Mungkin mau dijawab dulu kak Atau Aku ada satu pertanyaan lagi sih Boleh-boleh Oke Aku pertanyaan ini Abis itu boleh dijawab kali ya Pertanyaannya Iya Gimana Oh iya oke Selama pandemi ini kan Kalau boleh tau kakak Daftarnya Eh bentar Kakak udah berapa tahun kuliah? Ini tahun kedua Iya Saya 2019 apply Terus pengumumannya itu April 2020 Udah pandemi Pengumumannya Kalau gitu Selama pandemi Berarti kakak daftarnya sebelum pandemi dong ya Iya Tapi pengumumannya selama pandemi Tapi sekarang Selama pandemi juga ada kok Ini udah ada yang pada dateng nih Yang baru-baru sekarang Berarti kan mereka Aplikasinya Selama pandemi tuh Kalau selama pandemi ini Berarti masih tetap bisa daftar beasiswa kan ya Gak bisa Untuk biayanya sendiri ada gak kak? Kira-kira Nah kalau untuk Pendaftaran beasiswanya Gak ada Gak ada uang pendaftaran Tapi yang Ada itu Pendaftaran kampusnya Tapi uniknya di Sweden ini Pendaftaran kampusnya Terpusat Jadi Satu kali bayar Satu kali daftar Apa? Aplikasi Application fee Aplikasi fee Untuk ke kampus Itu kita bisa daftar Di empat kampus Maksimal empat kampus Ya mau daftar satu Juga gak apa-apa sih Tapi Maksudnya ini kan Memperbesar Kesempatan ya Jadi kita bisa daftar Maksimal sampai empat kampus Sebenarnya 900 krona itu Satu juta sekian lah Itu gak terlalu mahal lah Untuk daftar di empat kampus Gitu kan Sedangkan kalau di negara lain Misalnya seperti yang saya tahu UK itu Satu Satu universitas aja Bisa 700 ribu rupiah Kalau dirupiahkan Jadi Sebenarnya Lumayan Masih terjangkau lah Ini untuk apply di Sweden Ya guys Ketian Satu Satu jutaan ya tadi betul Atau 900 ribu tadi 900 krona itu Satu juta setengah lah Satu juta setengah Satu juta setengah Bisa daftar empat kampus Oh lumayan banget lah Daripada Ya Pakai aja empat-empatnya Sayang kan cuman satu doang Mana tahu Dapat Lebih banyak Oke Kalau gitu Boleh Kepertanyaannya Tadi ada dari siapa ini Oh Dipungut biaya Enggak Tadi udah dijawab Enggak Gak dipungut biaya Tapi dipungut biayanya Buat daftar Universitasnya Terus lanjut Berapa lama Durasi dan berapa kali Coba beasiswa Kak Baru akhirnya diterima Kalau gak keberatan Jawab dalam kurung Enggak Enggak keberatan Kira-kira Saya Mulai Apa sih Itu mempersiapkan IELTS Sampai Keterima Beasiswa itu Kurang lebih Dua tahun Jadi Itu Mencoba Tujuh kali Beasiswa baru Yang ketujuh itu Dapat Jadi Setelah IELTS Dapat Alhamdulillah IELTS Sekali Langsung Dapat Karena IELTS Juga Lumayan Harganya Satu kali Tes Tiga jutaan Sekarang Untungnya Waktu itu Sekali Tes Dapat Terus Langsung Itu Bisa kita Gunakan Untuk daftar Berbagai Beasiswa Dan Setiap Kali ada Kesempatan Buka Beasiswa Langsung Kita Apply Apapun Sebanyak Mungkin Berarti Kakak Memaksimalkan Durasi Si IELTS Bisa Dua Tahun Betul Lanjut Lagi Waktu Awal Ada Keinginan S2 Dan Cari Beasiswa Magar Gak Siap Siap Dokumen Dan Baca Baca Cara Teriset Sebanyak Itu Untuk Beasiswa Ada Tips Gak Biar Gak Magar Iya Betul Itu Memang Magar Makanya Salah satu Caranya Adalah Kita Sering Sering Ikut Waktu Itu Masih Offline Waktu Itu Banyak Kegiatan Kegiatan Itu Sosialisasi Beasiswa Misalnya Dari Pemerintah Belanda Sosialisasi Beasiswa Stunet Kemudian Sosialisasi Erasmus Datang Waktu Itu Saya Dari Bandung Bela-belain Ke Jakarta Karena Disana Nanti Langsung Dijelasin Sama Penerima Beasiswanya Sama Pemberi Beasiswanya Jadi Sekali Datang Kita Langsung Dapat Banyak Info Itu Itu Yang Dulu Biasanya Saya Tipsnya Jadi Kalau Kita Baca Satu-satu Juga Kadang Suka Gak Jelas Apa Persyaratannya Kalau Disana Bisa Langsung Tanya Ke Penerimanya Dan Pemberi Beasiswanya Langsung Tapi Sayangnya Mungkin Gak Tau Kalau Sekarang Tapi Rata-rata Masih Mengadakan Kok Sosialisasi Beasiswa Cuma Mungkin Online Gitu Gitu Banyak Ikut Edu Fair Gitu Sama Ikut Grup Saya Sering Yang Sangat Bermanfaat Itu Ikut Grup Mau Whatsapp Atau Telegram Itu Banyak Grup Misalnya Grup Scholarship Hunter Misalnya Atau Chevening Hunter Atau SI Scholarship Hunter Itu Banyak 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 Jadi Itu Bisa Kita Saling Tanya Saling Kasih Info Sesama Pencari Beasiswa Itu Sangat Bermanfaat Sekali Gitu Itu Dari Grupnya Dari Mana Kalau Boleh Tau Gak Tau Dapet Dari Mana Misalnya Kenalan Waktu Di Edu Fair Ketemu Orang Kenalan Sesama Skolar Jibantar Biasanya Saling Ini Info Terus Kalau Di Telegram Kita Bisa Searching Misalnya Chevening Klik aja Chevening Indonesia Pokoknya Kalau Ada Temen Cari Temen Sebanyak Banyak Sesama Scholarship Hunter Itu Pasti Akan Saling Ngasih Info Eh Ini Ada Grup Ini Gitu Pasti Dapet Dari Satu Berbuah Menyirim Lebih Banyak Ya Ayo Teman Cari Informasi Sebanyak Mungkin Lanjut Kuliahnya Pakai Bahasa Inggris Terus Harus Bahasa Sweden Gak Sika Untuk Bahasa Sehari-hari Alhamdulillah Disini Sweden 90% Lebih Bisa Bahasa Inggris Bahkan Yang tua-tua Juga Bisa Bahasa Inggris Jadi Kedahan Kuliahnya Bahasa Inggris Seribu Lebih Jurusan Yang Internasional Dan Untuk Bahasa Bahasa Biasanya Saya Kebetulan Gak Belajar Tapi Teman-teman Juga Disini Banyak Yang Belajar Kalau Saya Agak Males Belajar Bahasa Baru Terus Untuk Sehari-hari Itu Bisa Pakai Bahasa Inggris Berarti Aman Yang penting Bahasa Inggris Sudah Oke Aman Lanjut Pertanyaan Ini Sudah Pertanyaan Keberapa Aku juga Bingung Apa Consideration Kaka Waktu Itu Buat Pilih Sweden Sebagai Negara Yang Kaka Pilih Buat Lanjut Master Degri Kaka Terus Kira-kira Buat Mahasiswa Indonesia Kayak Kita Bia Hidup Di Sana Itu Gimana Jadi Yang Seperti Yang Tadi Saya Bilang Saya Apply Biasiswa Itu Udah Tujuh Kali Dari 6 Biasiswa Yang Berbeda Jadi Sebenarnya Kalau Dibilang Kenapa Biasiswa Dia Maksudnya Tidak Milih Saya Coba Coba Semua Biasiswa Yang Saya Ada Kesempatan Untuk Daftar Dan Saya Memenuhi Syarat Saya Cobain Semua Mau Di Belanda Mau Di UK Mau Di Manapun Yang Ting Jurusannya Sesuai Maksudnya Jurusannya Sesuai Yang Kita Inginkan Dan Ilmu Yang Ingin Kita Dapat Bermanfaat Untuk Untuk Nanti Kedepannya Itu Sih Yang Saya Pilih Jadi Bukan Bukan Negaranya Tapi Lebih Ke Kampusnya Atau Jurusannya Kebetulan Rezekinya Di Sweden Terus Kalau Biaya Hidup Tadi Seperti Yang Saya Bilang Rata Karena Sudah Mungkin Sudah Di Perhitungkan Oleh Pemberi Biasiswa Jadi Rata Rata Cukup Itu Bahkan Masih Bisa Nabung Masih Bisa Nabung Seribu Dua Ribu Krona Kalau Kita Hemat Maksudnya Enggak Sering-sering Nongkrong Di Cafe Atau Masak Sendiri Itu Masih Bisa Nabung Dengan Uang Dari Biasiswa Itu Pinter-pinter Hemat Aja Periode Yang Banyak Biasiswa Dibuka Itu Biasanya Di Bulan Apa Nah Itu Kebetulan Saya Waktu itu IELTS Dapatnya Bulan November November Awal Dan Itu Setelah Itu Banyak Sekali Biasiswa Jadi Rata-rata Itu Akhir Tahun Misalnya Mulai Desember Januari Sampai April Sampai April Itu Periode Kayaknya Periode Yang Cukup Banyak Biasiswa Dibuka Di situ Jadi Cocok Saya Ngambilnya Oktober Atau November Itu Karena Dengan Begitu Jadi Durasinya Lama Sampai Dua Tahun Jadi Saya Bisa Ncoba Dua Kali Biasiswa Tersebut Jadi Misalnya Saya Pernah Biasiswa Ini 2018 Saya Bisa Ncoba Lagi 2019 Dan Baru Keterimanya Setelah Percobaan Yang Kedua Jadi Itu Untungnya Jadi Pas Saya Berangkat Juli Ini IELTS Masih Berlaku Jadi Enaknya Di Akhir Tahun Untuk Tes IELTS Atau TOEFL IBT Kalau Misalnya Mau Lebih Memilih TOEFL IBT Oke Ada Pertanyaan Lagi Kenapa Katri Mau S2 Keluar Dan Bukan Dalam Negeri Aja Karena Biar Ada Hal-hal Baru Atau Karena Akademi Gilar Lebih Oke Atau Dari Dalam Negeri Atau Gimana Silahkan Kakak Salah satu Hal yang Menurut saya Hanya bisa Didapat Kalau Kuliah Keluar Negeri Selain Tentu saja Ilmunya Yang Yang Baru Bahkan Senangnya Itu Karena Diajar Sama Dosen-dosen Yang Masuk Di Publikasi Publikasi Yang Terkenal Jurnal-jurnalnya Kita baca Langsung Ternyata Dosen Kita Yang Bikin Jurnal Ini Senang Bisa Langsung Tanya-tanya Ke Beliau Terus Selain itu Kayak Dipaksa Pakai Bahasa Inggris Terus-terusan Jadi Dulu Waktu Saya Kerja Di Indonesia Walaupun Saya Sering Berinteraksi Dengan Orang Luar Negeri Tapi Tetap Merasa Tidak Pede Tapi Setelah Kesini Mau Tidak Mau Memaksa Memaksa Diri Untuk Ngomong Bahasa Inggris Waktu Presentasi Di Kelas Atau Sebagainya Jadi Terus Pengalaman Lain Tentu Saja Jadi Berani Keluar Dari Zona Nyaman Kalau Itu Menurut Saya Menempa Hidup Kita Kalau Di Indonesia Terus Banyak Sekali Kejamanan Apa Tersedia Nyuci Misalnya Bisa Kelaundri Murah Go Food Banyak Kalau Di Sini Mau Ujian Pun Waktunya Nyuci Nyuci Mau Waktunya Masak Masak Karena Kalau Kita Tidak Masak Pengeluaran Banyak Jadi Kita Jadi Pintar Membagi Waktu Dan Sebagainya Selain Ilmu Yang Kita Dapat Pengalaman Hidup Di Luar Negeri Itu Yang Menurut Saya Berharga Yang Ini Setuju Banget Benar-benar Harus Ngurus Diri Sendiri Semua Mandiri Benar-benar Berasa Tinggal Di Luar Sendiri Harus Yang Lebih Rajin Lebih Niat Kalau Enggak Ya Lewat Begitu Aja Pertanyaan Pertanyaan terakhir Nih Boleh Tahap Paling Sulit Saat Play Itu Apakah Tahap Paling Sulit Ya Itu Tadi Seperti Yang Siapa Ini MC-nya Maaf Tadi Namanya Siapa Oh Iya Aku Belum Kenalin Ya Tadi Dia Maafkan Aku Aku Lusindah Kakak Udah Udah Tadi Udah Ngenalin Mungkin Saya Lupa Tadi Yang Seperti Dibilang Membuat Motivation Statement Itu Benar Menurut Saya Itu Memang Itu Harus Merangkai Kata-kata Yang Bahkan Misalnya Di Bia Siswa Saya Ini SI Ini Dibatasi Hanya Seribu Karakter Bayangkan Itu Karakter Bukan Words Jadi Bertitiknya Pun Dihitung Jadi Gimana Kita Meramu Tulisan Sepadat Mungkin Tapi Nyampe Maksud Yang Kita Inginkan Itu Yang Harus Apa Menurut Saya Periode Paling Sulit Setelah Setelah Kita Bisa Bikin Motivation Statement Dengan Pas Dengan Bagus Itu Udah Lega Banget Kalau Yang Lain Paling Nisi Pengalaman Organisasi Kita Tinggal Tulis Pengalaman Organisasi Kita Menurut Motivation Statement Yang Paling Menguras Tenaga Bisa Sampai Seminggu Lebih Harus Memikirkan Bolak Balik Menyusun Kalimat Terus Kakak Kan Udah Plays Sampai Tujuh Kali Bagaimana Caranya Biar Gak Menurut Setiap Kali Dapet E-mail Gagal Atau Penolakan Itu Sedih Beberapa Hari Tapi Setelah Itu Udah Bangkit Lagi Aja Tidak Ada Yang Gak Ada Yang Gak Mungkin Kalau Kita Berhenti Menyerah Di Satu Terakhir Siapa Tahu Ternyata Yang Berikutnya Yang Keterimanya Gitu Itu Yang Harus Kita Pegang Harus Yakin Suatu saat Nanti Pasti Bisa Akhirnya Dapet Gitu Pasti Nanti Harus Jangan Potah Semangat Teman Pasti Adalah Kalau jodoh Tidak Akan Kemana Mungkin Ini Karena Tadi Aku udah Kasih Perlayan Terakhir Mungkin Ada tambahan Apa Yang Belum Disampaikan Tadi Di awal Oh Iya Paling Itu sih Pesan Saya Untuk Semuanya Rajin Rajin Baca Jadi Sebelum Bertanya Ke Misalnya Misalnya Follow aja Di grup PPI Berbagai Negara Yang Kalian Injar Tapi Sebelum Bertanya Itu Usahakan Sudah Dicari Dulu Sampai Mentok Baru Bertanya Kadang Karena Saya Sering Menerima Pertanyaan Saya Misalnya Pegang Akun PPI Sweden Menerima Pertanyaan Yang Remeh Yang sebenarnya Sudah ada Di Persyaratan Biasiswa Atau Persyaratan Kampusnya Tapi Masih ditanyain Lagi Kan Kelihatan Belum Baca Jadi Apalagi Mencari Biasiswa Tadi Seperti yang Saya bilang Persyaratannya Banyak Setiap Biasiswa Beda Setiap 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 Biasiswa Beda Tanggal Aplikasi Dan Deadline Jadi Itu Apa Yang Harus Kita Tekankan Untuk Budaya Membaca Dan Disiplin Dengan Timeline Timeline Yang sudah Ditetapkan oleh Pemberi Biasiswa Itu aja Pesan Saya Dan Jangan Patah Semangat Kalau Gagal Satu Dua Kali Biasiswa Mantap Budaya Membaca Dan Tetap Semangat Teman Teman Untuk Apply Biasiswa Lihat Sekarang Udah Apply Sampai Berapa Kali Tapi Akhirnya Diterima Itu Namanya Bukti Dari Tidak Patah Semangat Dan Emang Jodoh Mantap Semangat Berapa Tahun Lagi Berarti Bentar Lagi Sudah Mau Selesaikan Satu Tahun Lagi Satu Tahun Lagi Semangat Terima Kasih Banyak Sudah Mau Sharing Oke Kalau Gitu Kita Lanjut Terima Kasih Kakak Kita Lanjut Ada Oh ya Aku Ganti PPT Dulu Teman Sebentar Ya Eh Gimana Ya Berikutnya Kita Ada Kak Suci Apakah Kakak Ada Disini Halo 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 Kakak Ya Maaf Aku gak Bisa Nyalain Video Kayaknya Koneksi Aku agak Unstable Jadi Biar Aman Ada Ada Fotonya Disini Udah Tau Nih Kak Boleh Silahkan Halo Kakak Oke Aku mulai Boleh Silahkan Minta Tolong Nanti Di Next Aja Halo Selamat Malam Teman 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 Yang ada Di Indo Selamat Malam Dan Teman Teman Yang ada Di Berbagai Macam Zona Waktu Lainnya Kenalin Nama Aku Suci Ini Berarti Bisa Di Next Aja Fotonya Udah Dilihat Sedikit Background Tentang Aku Jadi Dulu Aku S1 Di IPB Jurusan Management Setelah Lulus S1 Aku Pernah Kerja Selama Kurang lebih 3,5 tahun Di Selatan Bank Di Jakarta Dan Setelah Itu Lanjut S2 Ke Sweden Lanjut S2 Ke Sweden Dengan Beasiswa Yang sama Tadi Kayak Tri Itu Nama Beasiswanya SISGP Nah Dulunya Namanya SISS Waktu aku Daftar Di 2017 Dan Sekarang Udah Ganti Nama Jadi SISGP Itu Sejak 2019 Tadi Mungkin Udah Dimension Sedikit Di Depan Kalau Aku Akan Presentasi Tentang Edu Indonesia Setelah Dari Selesai Kuliah Di Sweden Aku Dari 2020 Aktif Di Edu Gitu Sih Tapi Aku Nggak Akan Langsung Ngebahas Edu Kali Ya Mungkin Biar Ngobrol Secara Personal Dulu Sebelum Kesana Gitu Nah Ini Sebelah Kanan Kalau Mau Lihat Sorry Tadi S2 Di Sudianya Aku Di Halmstad University Itu Ada Di Kota Halmstad Itu Kelihatan Mungkin Di Bawah Ada Kota Yang Tulisannya Halmstad Di Sebelah Kiri Bawah Nah Jurusanku Ya Betul Jurusanku Agak Panjang Judulnya Strategik Entrepreneurship For International Growth With Specialization In International Marketing Secara singkat Ini adalah Bisnis program Oke Boleh di next Lucinda yang next ya 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 kak Aku yang next Oke Terima kasih Nah ini Sedikit tentang Beasiswanya Tadi Udah dijelasin juga Sama Katri Mungkin buat teman-teman Yang belum Begitu familiar Sama Sweden Itu Brand-brand Yang ada disini Spotify Skype H&M Terus Volvo Ini brand-brand Sweden Yang Terkenal Di dunia Tapi banyak orang Yang gak tau bahwa Itu dari Sweden Jadi Sweden itu terkenal Banget sama invasinya Juga sih Nah Beasiswa ini tuh SISGP Ini Under Apa ya Bisa dibilang Foreign Ministry Kemendulunya Sweden Dan Indonesia Merupakan salah satu Target Negara yang Target negara ya Yang Masuk ke dalam Negara-negara Yang dibiayai oleh Beasiswa ini Jadi gak semua negara Di dunia ini Dikover sama SISGP Kebanyakan Developing country Salah satunya Indonesia Gitu Mungkin kandidatnya Aku gak perlu Sebutin lebih jauh Tadi Ada beberapa Yang udah disebutin Sama kaki Boleh di next Ya Etude Aid Indonesia Oke Jadi Etude Aid Indonesia Ini apa Mungkin Tadi Teman-teman Apakah ada yang Bertanya-tanya Jadi Ini Aku Dan Beberapa Teman-teman Membuat Sebuah Konsultan Edukasi Gitu Nah ini Baru banget Di 2020 Jadi Kalau teman-teman Bisa lihat Intip-intip Mungkin Sambil lihat Ada Kita ada di Instagram Dan juga Kita ada Grup Telegram Jadi tadi Bisa relate banget Sama yang Kak Tri bilang Bahwa Grup-grup dan Komunitas-komunitas Ini tuh Membantu Membantu banget Kalau teman-teman Cari informasi Dan itu juga Tujuan awalnya Kenapa ada Grup Telegram Etude Memang Untuk Mewadahi Apa ya Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Yang mau kuliah keluar Dan Mentor-mentor Yang udah Punya pengalaman Kuliah Saat ini Di Sweden Itu Bisa share Tentang Pengalaman apa Yang sebelumnya Pernah dilalui Kurang lebih Ada 6 orang Di belakang Etude Di Indonesia Terus Saat ini Masih fokus Ke Sweden Tapi kami Lagi dalam Rencana Untuk Ngebangun Ke negara lain Jadi Mohon doanya Teman-teman Gitu Boleh di next Ya History ya Sedikit Mungkin history Kenapa sih Ada etude ini Jadi Ini awalnya Memang Aku mungkin Cerita sedikit Jadi aku Secara personal Itu udah pengen banget Kuliah keluar Itu dari Jalan SMA Jadi dari Jalan SMA Apply exchange Ketolak 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 Akhirnya S1 Di IPB Di IPB juga Sambil Masih pingin Kuliah keluar Gitu Jadi Coba-coba Apply exchange Pas lagi Jaman S1 Ada yang ketolak Ada yang keterima Sampai pas aku Lulus S1 Aku tau Kalau mau S2 keluar Itu butuh Pengalaman kerja Jadi aku harus Kerja dulu Aku emang udah niat Kerja dulu Biar dapet pengalaman Sambil ngumpulin Dokumen-dokumen Yang tadi Katri Sebutin Sambil persiapan Kuliah keluar Dan trial and error Apply beasiswa Sampai akhirnya Aku berangkat S2 ke Sweden Sebenernya sih Dari perjalanan itu Kalau mau di summary Itu Perjalananku mungkin Bisa dibilang Kurang lebih 10 tahun Untuk bener-bener Akhirnya kejadian Sampilkan untuk Kuliah keluar Dan aku tuh Pengen banget Sharing Apa yang Apa yang aku tau Dari perjalanan itu Ke banyak teman-teman Yang punya mimpi Yang sama Kuliah keluar juga Nah Awalnya Lewat mana ya Mau share Pas akhirnya Berangkat ke Sweden Udah lah Bikin Youtube channel Nah So bikin Youtube channel Bikin beberapa video Tentang beasiswa Tentang kuliah di Sweden Dan lain-lain Dan Alhamdulillahnya Ada beberapa video Yang lumayan banyak Ditonton Dari situ tuh Mulai banyak yang Reach out Laut Instagram Ada yang bahkan Kirim email Ada yang tadi Check in dokumennya Ada yang Berbagai macam deh Pertanyaan Sampai At one point tuh Aku bener-bener Kewalahan Karena gak bisa Ngurus sendirian Maksudnya Pengen banget Bantu banyak orang Tapi ternyata Waktunya gak cukup Akhirnya Aku ajak temenku Untuk Ayo deh Bikin aja deh Konsultan edukasi ini Jadi Kita bisa reach out Lebih banyak orang Ya kayak gitu Niat awalnya Nah waktu itu tuh Ini juga Idenya dimulai Pas aku masih Di Sweden Jadi emang Gak bisa pulang ke Indo Dan ngebantin orang Satu-satu Karena awalnya Dari Youtube juga sih Jadi emang Ini Etude ini fully online Dan orang-orang Yang terlibat Di dalamnya Juga full remote Sampai Sering waktu berjalan Ketemu beberapa orang Yang juga Dulunya Ex-PPI Sweden Terus Sama-sama Sama-sama Minat di bidang edukasi Tau Tentang Berbagai Maksudnya pernah Melewati Proses yang sama Jadi Temen-temen Temen-temen yang ada Di E2T-nya tuh Internal Kita semua Saling support sih Untuk Memang Visinya tuh Ngebantu Temen-temen yang Mungkin keluar Gitu Dan kita udah berjalan Berarti kurang lebih Setelah setengah tahun Sampai sekarang Oke Boleh di next Ini kalau Aku kepanjangan Nanti dikasih tau aja ya Lucinda dan temen-temen yang lain Semoga Siap kakak Masih ada waktu Tenang saja Oke Siap Terus ada apa aja Sebenernya di etude Itu di etude Kita ada Drop-in consultation Ini Semacam konsultasi singkat 30 menit Jadi Memang ada beberapa Temen-temen tuh Yang udah Pernah Melewati prosesnya sendiri Udah resep sendiri Tapi mungkin kayak Kak butuh ngobrol sih kak Mau nanya beberapa hal doang Gitu Nah itu Kita buka Drop-in consultation Sekali Tiap bulan Ada jadwalnya Jadi nanti bisa dilihat Instagram aja Tapi ada juga Beberapa temen-temen Yang emang Kak aku kayaknya Butuh bener-bener Di bimbing intensif deh Sampai Periode Admisionnya tutup Sampai Pendaftaran beasiswa Nah itu kita juga ada Mentorship Selama 4-5 bulan Periodenya Jadi nanti Tergantung kebutuhan aja Mentorship itu nanti Selain asustensi Akan ada Dibantu Proof-reading dokumen juga Gitu Tapi kalau emang Gak butuh di Mentorship Ada juga Kalau temen-temen Cuma butuh di Proof-read aja tuh Ada Apa namanya Service untuk Proof-reading dokumennya Nah bukan cuma Di proof-reading Jadi setelah Dokumen temen-temen Diperiksa Itu temen-temen Udah bisa Book Waktu 30 menit Untuk membahas dokumennya Juga Via Zoom Terakhir yang keempat Ada beberapa acara Juga sih Kita ngadain Webinar Atau workshop Misalnya workshop Bikin motivation letter Workshop tentang IELTS Workshop tentang Gimana caranya Kuliah ke Sweden Dan segala macem Gitu Boleh di next Oke ini Beberapa testimonial aja Tapi temen-temen bisa Cek di instagram Jadi emang ada Beberapa Dokumen-dokumen Gitu Yang kita periksa Dan alhamdulillah Lolos ke Lolos Kayak disini mungkin Ada contohnya Ada Ratna yang Dokumennya di Proof-reading Dan dia lolos ke Beasiswa Belgia Firuos Tapi ada juga disini Aulia yang lolos Ke beasiswa Belanda Stunet gitu Dan ada juga disini Testimoni Yang sebelah kanan Diterima di satu kampus Itu dia Dan yang sebelah kiri Ini menti Menti tahun lalu Jadi Tapi dari awal sih Di itu tuh Kita selalu bilang Bahwa kita gak pernah Garanti Bahwa Kalian Atau kamu-kamu ini Yang Mem Apa ya namanya Mem Membeli ya Membeli produk Proof-reading Atau ikutan mentorship Itu pasti keterima Enggak Karena Diterima atau tidaknya Kan dikembalikan lagi Ke unifnya Atau ke beasiswanya Jadi disini Bener-bener Kita tuh coba Mewadahi untuk Membantu Dan kasih insight Yang kita tahu Dari jurni ini Hasilnya Apakah diterima atau tidak Itu Kita gak Pagi nanti Gitu Nah ini adalah Beberapa Sakses story-nya Gitu Boleh di next Ya Untuk price list Disini Nanti bisa dicek Di instagram juga ya Ini aku sebenarnya Maafkan Tidak Bikin-bikin PPT-nya Last minute Jadi ada beberapa Ini hampir semua Picture-nya aku ambil Dari instagram Bisa nanti Di teman-teman Scroll-scroll Di instagramnya Itu aja Kalau teman-teman Lagi consider Untuk ikut mentorship Itu Disini kurang lebih Kelihatan Termasuk One-on-one Mentoring Selama beberapa Bulan Terus juga Ikut webinar Workshop udah include Proof reading udah include Group chat juga Gitu Dan harganya sekian Dan sekarang lagi ada Lagi ada Ini juga sih Lagi ada Early bird price Kalau teman-teman Mau ikutan Kalau proof reading Juga ada tiga tipe Jadi nanti tergantung Kebutuhan aja Kalau satu dokumen 275 Bundling Rp1.000.000 Atau express 400 Kalau buat Mau buru-buru Aku gak mau terdengar Seperti terlalu promosi Jadi Nanti teman-teman Misa langsung Cek instagram aja Intinya sih disini Mau kasih tau Memang Itu Ini Bukan NGO Jadi memang ini Bener-bener company Tapi visi kita Dari awal Memang pengen Membantu Sebanyak mungkin Teman-teman di Indo Yang mau kuliah keluar Gitu Jadi Gimana cara Membantu sebanyak mungkin Teman-teman Indo Untuk kuliah keluar Adalah Dengan Mencoba Memberikan servis Maksimal mungkin Tapi juga dengan harga Yang terjangkau Gitu Jadi Kelas 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 Lagi Kalau gitu Ya Sama Hari Minggu Bakal ada Workshop Itu tentang Tips Mencari Kampus Yang tepat Buat Kamu di Eropa Masih Bisa daftar Sampai hari Jumat Kalau gak salah Itu nanti Akan ada Tips Informasi lengkap Termasuk Ada Cheat Cheat Buat teman Terus bisa Konsul juga Sama Selama Workshop Dapet Sertifikat Juga Ya Teman-teman Masih bisa daftar Nah Kalau misalnya Drop in Consultation Tadi Yang 30 Menit Itu Free Jadi Kalau misalnya Sekarang teman-teman Udah Menurut Bayang nih Tapi Belum Sika Kayaknya Ikutan Mentorship Nanya-nanya dulu Aja deh Itu gak apa-apa Nanti Ikut aja Di next Sessionnya Drop in Consultation Harusnya Di Pertengahan September 9 Sekali Gitu Oke Boleh di Next Sepertinya Oh iya Ini lebih ke Where to apply Jadi Kalau teman-teman Mau Lihat info Lebih banyak Tadi bisa Lihat langsung Ke Instagram Di Edud Indonesia Kalau mau Daftar Itu klik aja Link 3 Yang ada di Link di bio Instagram Nanti disitu Ada beberapa pilihan Muncul deh Kalau mau Daftar Mentorship Klik yang Paling atas FAQ nya Apa Terus kalau mau Proof reading Atau Mau nanya-nanya Via WhatsApp admin Juga boleh Itu nanti Teman-teman bisa Cek sendiri Oke Terakhir Di next Aku lupa Ini sepertinya Closing deh Ya Closing Itu Dari aku Kalau Mau nanya-nanya Ke aku Juga boleh Ya DM Teman-teman Bisa DM Ke Instagramku Di Suci Arianti Terus Kalau mau Lihat Beberapa Video Tentang Biasiswa Tentang Pengalaman Kuliah di Sweden Itu juga bisa Buka Youtubeku Jadi Ya Semoga Itu bisa Mendapatkan Gambaran Juga Tentang Kuliah Di Sweden Seperti apa Sekian Terima kasih Aku jadi tertarik Mau daftar Biasiswa Nanti Setelah lulus S1 Tunggu Tunggu Belum Masih lama Masih berencana Mau Oke Semangat Ada yang Nanya Kakak Boleh Dijawab Niche Apa tuh Kak 1 Kak 1 Nanya Kata Kak 1 Kuliah di Sweden Seenak itu Bener gak sih Kak Tri Dan Kak Suci Bener gak sih Seenak itu Siapa dulu nih Kak Tri Kak Suci Atau Kak Suci dulu Boleh Oke Setuju sih Sama Kak Su Enak Enak itu Sebenernya kan kayak Tiap orang punya Standar enak Bagian mananya Beda-beda ya Cuma yang pasti tuh Seru Karena banyak hal Yang beda sama Indo sih Dan Itu pengalaman Yang aku bisa bilang Tidak ternilainya gitu Karena Mungkin Aku Bisnis program ya Jadi Bukan Aku gak kuliah Di jurusan yang Cuma ada di Sweden loh Karena bisnis program Di Indo juga banyak Tapi Experiencenya dari Interaksi di kampusnya Terus Ya Internasional friendshipnya Terus Kultur yang beda Dan juga Ya itu sih Ya Experiencenya Sangat-sangat Menyenangkan Dan seru Itu Aku setuju Sama Kak Satu Mungkin Kak Tri mau jawab dulu Atau gimana Oke Tambahin sedikit aja ya Iya Disitu Apa ya Contohnya nih Kalau ujian itu Ujian Jadi gini kan Kalau kuliahnya di Tempat saya itu Satu pelajaran Diselesaikan dulu Terus ujian Terus ganti pelajaran lain Kalau di tempat suci dulu Begitu juga Harusnya disama sih Di Sweden Rata-rata begitu ya Jadi Seri Jadi Satu mata kuliah Diselesaikan dulu Ujian Jadi gak Gak nyampur Beberapa mata kuliah Sekalian Terus ujian di akhir Semester Banyak ujian Gitu Gak gitu Itu yang bikin Nyaman sih Jadi kita fokus Ke satu mata kuliah dulu Ujian Terus ujiannya itu unik Disini tuh Ujiannya itu Bisa lama Jadi misalnya Ujian itu 5 jam Pertama saya mikir Aduh ujian 5 jam Itu apa gak pusing Apa ya Ternyata itu 5 jam itu Sebenarnya bisa Diselesaikan dalam waktu 2-3 jam lah Dan diselama ujian itu Kita bisa sambil makan Bisa sambil minum Asal gak berisik ya Maksudnya makan kerupuk Gitu gak Jadi Jadi Sweden itu sangat Apa ya Kita gak dibuat Tegang dengan Pertanyaan Dan waktu yang mepet Tapi Kamu cukup tegangnya itu Sama pertanyaannya aja Jadi waktunya lama Itu yang salah satu Yang saya nikmati sih Jadi ngerjain ujian itu Santai gitu Gak Gak keburu-buru Waktunya udah mau habis nih Kayak gitu Terus Orang-orang disini Yang saya lihat Teman-temannya itu Gak yang Kompetitif Gak Jadi apa ya Saling menghargai banget Walaupun mereka tahu Jawabannya itu Mereka gak yang Apa ya Gak yang Saingan gitu Itu yang saya Rasakan sih Kalau Suci Mungkin merasakan gitu Juga gak Setuju sama Kak Tri Aku mungkin Tadi Nambahin yang Jadi kalau Kayak di Indo Itu kan kita Satu semester Misalnya Berapa ya 24 SKS 24 SKS 8 mata kuliah 8 mata kuliah Kan ada UTS sama UAS Jadi UAS di belakang Langsung Dua minggu Ujian 8 mata kuliah Nah kalau di Sweden Bener tadi Kayak yang Kak Tri bilang Jadi paling satu semester Ada 4 mata kuliah Dan itu tuh Dua setengah bulan pertama Dua mata kuliah Ujiannya Satu mata kuliah dulu Satu mata kuliah lagi Selesai Terus dua setengah bulan Sisanya Itu dua mata kuliah Fokus satu mata kuliah Ujian Satu mata kuliah Selesai Jadi Fasenya gak Gak terburu-buru gitu Atau bukan gak numpuk Gitu kali ya Gak kayak di Indo Itu enak banget Dan juga Karena di Sweden tuh Orang Apa ya Pedoman hidupnya Itu kan kesetaraan gitu Jadi Gak pernah ada yang ngerasa Senior Atau junior Bahkan Manggil dosen aja tuh Pake nama langsung Kita gak pake Pak Bu Gitu kalo Di Indo ya Jadi kayak gak ada jarak gitu Sama dosen Feel free to Apa ya Discuss apapun Gitu Terus Apa namanya Interaksi di kelas juga Lebih santai Di luar kelas juga Enak Itu Suka banget sih Part itunya Berarti lebih Slow pace gitu ya Gak Gak yang harus Segala Misalnya kayak Dalam satu semester Enam tujuh mata kuliah Di pepet Dalam satu semester Terus habis itu Nanti di akhirnya Harus Ulangan Selama seminggu itu Dua minggu Kerjaannya Ya Biasa Sistem kebut semalam lah Yang penting jadi Enak banget Santai Sangat cocok dengan Saya yang sungguh Lemot ini Enak juga ya Kok jadi tertarik Oh no Tapi aku gak Gak kuat S2 Gak kuat S2 Kayaknya Belum termotivasi Mungkin nanti Tunggu dulu Tunggu dulu Lanjut pertanyaannya Kak Motivation letter Dari Kak 1 lagi nih Motivation letter kan Termasuk yang susah banget Dibuat Kayak gak tau Mau nulis apa gitu Eh aku setuju banget Ini termasuk Yang di Itu yang termasuk Yang diarahin Dan dibantuin Tips buatnya Gak Kak Di at Jadi kalau Di mentorship Itu kan karena memang Ketemu mentornya Berkala ya Jadi Sebulan Bisa ketemu dua kali Itu Udah Bebas tuh Kebutuhan menti Mau apa Misalnya mentinya Kak aku Butuh dibantuin Apa namanya Kasih tips kak Untuk cara bikin Motivator itu bisa Bisa nanti tinggal Request sama mentornya Gitu Tapi balik lagi kan Berarti Mentor menjadi Fasilitator gitu Mengarahkan Nanti mentinya tetap Persepatian nulis Baru nanti Tulisannya di Cek Sama mentornya Jadi itu bisa Untuk di mentorship Nah Kalau untuk proofreading Karena memang proofreading Itu hanya untuk Pengecekan Biasanya sih Ya Anaknya Sudah bikin dulu Proof Apa namanya Motivation letter Sesuai dengan yang dia mau Untuk tujuan Manapun Nanti masukin Jadi ceknya Per dokumen Ketika udah Dicek kan Kelihatan tuh Mana yang perlu Diperbaiki Kalau misalnya Ternyata ada yang bingung Itu baru Bisa booking Video Video consultation Jadi dikasih tau Sebenernya Apa yang harus kamu tweak Apa yang harusnya Strukturnya Mungkin ada yang kurang jelas Feedbacknya Akan Lengkap sih Gitu Kalaupun Misalnya ternyata Belum Belum sih kak Kalau mentorship Yang intensif Atau Belum pede nih Buat langsung masukin Ke proofreading Itu biasanya sih Beberapa teman-teman Ikutan workshop Workshop motivation letter Gitu Jadi bisa latihan Sendiri Setelah workshop Gitu Semoga aku menjawab Atau menjawab gak nih Kak Satu Ya udah Panjang ya Panjang ya Panjang Oke Kalau gitu Pertanyaan terakhirnya Kenapa namanya Etude kak Ada artinya gak Ada Jadi namanya Sesungguhnya diambil Dari bahasa Perancis Artinya belajar Iya Itu Karena Artinya belajar Iya Artinya study Sesimpel itu sih sebenarnya Meskipun berawal dari Sweden Tapi namanya dari Perancis Hehehe Oh Wah Aku agak bingung sekarang Dengan Etude House Yang Yang jualnya make up Dan skin care Yes Terus disini Etude artinya Belajar Agak Mengcong gitu Yang Etude House Yang itu Iya Tapi gak apa-apa Jadi itu artinya Mungkin untuk Terakhirnya Kakak mau ada Tambahan apa kak? Aku Tambahan ya Disini untuk Aku disini temen-temennya Kebanyakan Kebanyakan masih S1 Atau ada yang Sebenarnya Sudah S2 Atau ada yang Kerja Atau gimana? Campur semua ada deh Kayak Oh Campur Oke-oke Tapi mungkin karena temanya Malam ini Terkait beasiswa ya Jadi intinya sih Aku Cuma mau bilang Tadi aku setuju Sama Katri juga Bahwa Etude Aku disini Mungkin mempromosikan Etude Tapi Ketika temen-temen Untuk persiapan Beasiswa itu Cari dari berbagai Macam sumber Gak cuma ada Etude Ada juga Beberapa Konsultan-konsultan Lain yang Bisa membantu Temen-temen Kalau memang Dibutuhkan Tapi kalau memang Temen-temen juga Tipe yang Bisa mempersiapkan Sediri tanpa Bantuan siapapun Itu juga baik Bisa ikut Di berbagai macam Grup-grup Tadi yang kayak Katri bilang Bisa juga Cari info-info Gratis lainnya Misalnya Intinya Kalau ngerasa Mendapatkan Habatan Dan merasa Pengen nyerah Jangan nyerah Gitu Selalu coba cari Solusi Atau cari orang Yang bisa bantu Untuk nemuin Solusinya Gitu When there's a will There's a way Gitu Jadi Tetap semangat Tantang menyerah Dan semoga tercapai Cita-citanya Amin Itu aja Mantep Pokoknya Berarti dari Kak Tri dan Kak Suci Itu udah tetap semangat Intinya Jangan patah semangat Teman-teman Keep on Terayang Betul Betul Kalau begitu Aku stop sharing ya Terima kasih banyak Kak Tri dan Kak Suci Atas sharingnya yang sangat-sangat Wow Aku jujur Sangat terbuka Jujur aja Karena Gak tau ya Mungkin karena aku kuliahnya Bukan di bagian Eropa sana Tapi lebih ke Asia Jadi Agak Berbeda Gitu Kalau begitu Semoga bermanfaat Oke Kalau begitu Sharingnya Sudah Wih ada gambar hati Hati juga Love-love Karena sharingnya udah selesai Kak Suci sama Katri Kalau mau live Boleh banget Kakak Terima kasih banyak Atas sharingnya Terima kasih Lusinda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bye-bye Bye-bye Kalau gitu Aku boleh lempar ke Esti Esti where are you? Hello Kedengeran gak suaranya? Boleh Esti Kedengeran Kedengeran Monggo Kedengeran Sekarang kita games ya Nanti kalian agak uci Pasti udah ini Apa? Esti Kedengeran gak Ci? Kedengeran tapi agak Berisik gitu Enggak kok Disini sepi Nah sekarang Aku mau ngasih Gamesnya itu pertanyaan ya Tentang yang tadi itu Nanti jawabnya di Chat Chat Zoom ya Kedengeran gak? Satu Kedengeran gak aku Suaranya Kedengeran Saya putus-putus ya Masih putus-putus gak? Enggak Nek Sampai jumpa